Tadi saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik-konflik yang lebih melebar ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebagai laki-laki kan musuhnya lebih jantungan. Selesaikan kalau memang mau cerah atau mau ini, yaudah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa mesti berlarut-larut seperti ini? Satu pertanyaan ya Pak, yang terakhir ya? Mungkin terakhir ada pesan buat Pak Otma. Ya itu, saya jangan memakai orang lain, menciptakan konflik-konflik baru, selesaikanlah secara jantung. Untuk Tanah, mau dilaporkan. Sudah laporkan, sudah laporkan. Ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar soal berita tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih mengamati perkembangan kasus Desiri Tarigan dengan hot masih tompul yang nampaknya makin runyam. Karena mediasi kembali belum bisa dilakukan karena akibat syarat dari hot masih tompul yang tidak bisa dipenuhi oleh Desiri. Hal ini menurut Desiri makin memperpanjang masalah dan memperlebarkan masalah. Karena keluarga besar Desiri jadi emosional menghadapi apa yang dipesankan oleh hot masih tompul. Dan juga karena itu Desiri kembali melanjutkan laporan polisi soal tanah yang diseketakan. Tanah milik ribu yang diduga diserobot oleh hot masih tompul. Nah bagaimanakah keterangan Desiri soal tanah tersebut? Dan bagaimanakah reaksi keluarga dari Desiri? Serta pesan apa yang ditujukan kepada Desiri kepada mantan suaminya yang di pengacara hot masih tompul? Yuk simak kupas TV-TV Spakta Bang Bin. Dan kalau ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu. Banyak laporan, ada laporan, sudah beberapa laporan yang kita laporkan. Mungkin bahwa bukan sudah tahu masalahnya, masalahnya itu mengambil wakti untuk mencari langsung. Nah mungkin teman-teman bisa tanyakan kepada teman-teman. Karena itu kita sudah, keluarga saya sudah minta, ibu saya juga sudah minta namis-namis. Dan bahkan dia sudah WA saya, iya kita kembalikan ini, tapi tetap aja mudah. Kalau zaman Paris kan dia sebagai kuasa hukum dalam arti kata, dia tidak mempengaruhi ataupun menghambat apapun dia, hanya mengikuti pengawan sejarah. Jadi kita juga tidak bisa tanyakan beliau, bagaimana itu kan keputusannya semua keputusan saya, ya bukan keputusan Pak Hock. Ini kan berlarut-larut, kelar-kelar, mungkin itu terganggu juga ke sini ke pekerjaan ini. Ya pasti, pasti terganggu lah. Pasti terganggu. Pasti menyita pikiran kita. Kita juga mau selesai cepat, tapi ya itu tadi saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik-konflik yang lebih melebar, ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah sebagai laki-laki kan musik. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa Desiri tadi kan mengungkapkan di hadapan wartawan bahwa proses mediasi belum menemukan ujungnya. Hal ini terjadi akibat persyaratan yang diberikan oleh Hock masih tompul terlalu berat. Syarat yang sulit dipenuhi oleh Desiri adalah saat dia tidak boleh atau tidak boleh menggunakan Hock Man Paris Hutapea dan disuruh mencabut surat kuasa kepada Hock Man Paris Hutapea. Hal ini berat dilakukan oleh Desiri karena dia tidak mengerti hukum dan karena itu dia butuh pendamping pengacara sekelas Hock Man Paris. Karena yang dihadapi adalah 11 pengacara dan juga pengacara handal yang dihukum masih tompul bersama timnya. Karena proses mediasi belum menemukan ujungnya, Desiri pun meneruskan laporan polisi soal tanah yang diduga diserobot oleh Hock masih tompul. Laporan demi laporan sudah dilayangkan Desiri tinggal menuju proses dari kepolisian supaya polisi segera mengusut dan menindaklanjuti laporan dari Desiri taringan tersebut. Tanah sudah diproses di polisi, sudah ada keterangan dari PTN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu kita minta dari KPRS Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan dipindaklanjuti karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. Sudah ada laporan? Sudah, sudah ada laporan, sudah dipanggil juga. Tembok itu tembok dengan tanah anak saya mungkin, anak saya mungkin gimana? Iya, itu sebenarnya tanahnya tanahnya tanah milik saya, milik abang, dan milik adik saya di Tau. Cuma di saat waktu saya sudah membangun tanah tersebut bersama hari saya itu, pada saat itu lah Mami, waktu tanggal sebuah itu, tanggal sejujuh kan, disitu saya di minta untuk memberhentikan pembangunan oleh bapak saya. Saya memberhentikan pembangunan itu, lalu, seiring berjalannya, ternyata masih didangun. Setelah itu pun saya bilang kepada, yang menerjakan di sana, saya bilang kepada, adik saya dari sini juga, kok masih dilahirkan. Saya minta dihentikan, namanya sudah berada dari orang tua. Setelah itu, pada suatu hari, waktu itu abang yang jadang lewat, ke dalam tanah, tiba-tiba akses masuk ke tanah tersebut, sudah diganti di tembok, dari tadinya padahal masuk ya. Lalu saya mencoba masuk ke sana, tidak diperbolehkan, saya berusaha tepok dari sisi rumahnya bapak saya sendiri, saya tidak diperbolehkan juga, maka dari itu, saya mencoba menginilah lewat dari itu. Tapi ya, sampai sekarang memang, agak lanjutannya atau, apa ya, titik terangnya itu mau diapakan. Jadi ya, untuk kelanjutannya, saya serahkan nanti, kepada saya. Dalam wawancara itu, juga ditanyakan kondisi ribu. Menurut Desire, ribu sedih, karena sebagai orang tua, dia sangat menyayangkan, ada kasus seperti ini, dan anak satu-satunya, anak akadnya, di Desire Tarigan itu, terus bersedih, dan terganggu aktivitasnya. Karena masalah ini, tidak selesai-selesai. Untuk itu, Desire berharap, bahwa khutma masih tompul, supaya segera menyelesaikan masalah ini, tidak, agar tidak berlarut-larut. Kondisi ibu sendiri, gimana nih? Ya, sedih lah, pasti namanya orang tua, pasti sedih lah, udah anaknya diusir, tanahnya diambil, udah dikutuk juga. Sekarang keluarga besar juga ikut dalam hal ini, karena khutma sendiri, mengirimkan pesan kepada keluarga besar saya, yang membuat keluarga besar saya tersinggung. Jadi, ini sudah, sudah melebar. Pesan seperti apa? Anjaman? Woyah kepada saudara-saudara saya, isinya mungkin tidak. Ini untuk saya, bisa dapat diusir. mungkin akan bugatan, kelegaran. Hmm... Udah... Udah... Terima kasih telah menonton!